Keputusan kami dari Pacek Gerindera apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan. Jadi tadi beliau memberi beberapa pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan. Ada kabar yang menarik dari Prabowo Subianto teman-teman bahwa Prabowo Subianto sejak menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin sekarang sudah mulai bebas untuk berkunjung di Amerika Serikat. Bahkan Prabowo Subianto menurut dari Pacek Gerindera ini mendapat undangan untuk beberapa acara di Amerika Serikat dan di beberapa negara lain. Nah teman-teman akan kita bahas secara tuntas dalam video ini namun sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjil Channel. Pada video kali ini kita akan membahas terkait Prabowo Subianto yang saat ini bebas berkunjung ke Amerika Serikat. Karena sejak tahun 2000 Prabowo kesulitan untuk masuk di negara Paman Sam tersebut. Partai Gerindera memastikan bahwa Ketua Umum Prabowo Subianto sudah tidak lagi mendapat penolakan. Bila berkunjung ke Amerika Serikat seiring dengan jabatan beliau sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Hal itu dikatakan oleh Wakentum Partai Gerindera Suhmi Dasukwa Ahmad. Ia menyatakan bahwa sejak menjabat sebagai Menhan banyak undangan agar Prabowo menyambangi beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Jadi begini memang sejak jadi Menhan ada beberapa dari negara yang kemudian bersilaturahmi kepada Pak Prabowo termasuk dari tim Amerika Serikat. Kemudian dalam sinaturahmi itu juga menyampaikan undangan-undangan untuk berkunjung, kata Dasko di Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019. Kendati mendapat undangan untuk berkunjung, kata Dasko, Prabowo belum mengagendakan lebih lanjut. Karena masih harus mengurusi dan mempelajari Kementerian Pertahanan yang baru ia pimpin. Namun karena kesibukan Pak Prabowo yang masih menata mempelajari dan kemudian membuat rencana-rencana untuk Departemen Pertahanan sehingga rencana ke luar negeri itu termasuk ke Amerika belum terjadwalkan, kata Dasko. Sementara itu teman-teman, Kementerian Luar Negeri belum mengetahui terkait kabar diperbolehkannya Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan masuk ke Amerika Serikat sejak dilarang di Departemen Luar Negeri Amerika pada tahun 2000. Jurubicara Kemen Lu, Taoku Faizazah juga meminta awak media untuk mempertanyakan kembali kepada orang yang pertama kali mengabarkan bahwa Prabowo Subianto diundang pihak Amerika Serikat ke negeri Paman Sam tersebut. Silahkan dikonfirmasi ya undangannya dalam kapasitas apa, silahkan dicek dengan pihak yang menyampaikan statement tersebut. Kata Faizazah saat ditemui di kantor Kemenlu, Jakarta Pusat pada hari Selasa 29 Oktober 2019. Dia menjelaskan penerbitan visa bagi seseorang adalah hak kedaulatan suatu negara, sehingga setiap negara berhak menentukan seseorang berhak masuk ke negaranya atau tidak dengan alasan yang tidak wajib dipublikasikan. Jadi, kebijakan visa suatu negara kan menjadi hak kedaulatan suatu negara. Sama halnya kalau orang luar ingin ke Indonesia, kemudian visanya belum diterbitkan. Kami tidak harus ada kewajiban bagi Indonesia untuk menjelaskan apa alasan diberikan atau tidak. Diberikan visanya, itu berlaku umum semua negara juga menerapkan kebijakan yang sama. Maka dari itu Kemenlu mengklaim hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan alasan yang jelas dari Departemen Luar Negeri Amerika menolak pengajuan visa Prabowo pada tahun 2000. Kalau mengenai masalah status, itu harus dicek ke pihak negara pemberi visa ya. Jadi, apa itu isu yang beredar dan berkembang? Memang hanya pihak Amerika yang bisa menjelaskan. Kami sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk memberikan informasi dan tidak tahu juga, katanya. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa Prabowo sudah tidak dilarang masuk ke Amerika Serikat sejak diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertahanan RI. Bahkan, Sufmi Dasko mengklaim Prabowo diundang langsung oleh pihak Amerika Serikat. Sejak jadi Menhan, ada beberapa dari negara yang kemudian bersilaturahmi kepada Prabowo, termasuk dari tim Amerika Serikat. Kemudian, dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan berkunjung, kata Dasko, di Komplek Parlemen Senayan siang tadi. Namun Dasko menyebut, Prabowo belum bisa memenuhi undangan tersebut, karena masih menata tugas-tugasnya di Kementerian Pertahanan. Diketahui, menurut laporan harian New York Times, mengabarkan Departemen Luar Negeri Amerika menolak visa Prabowo Subianto, yang diangkat terakhir di militer adalah Lieutenant General untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston pada tahun 2000. Namun, pihak Amerika tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak. Kepada kantor berita Reuter, Prabowo menduga penolakan itu akibat tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang saat penggulingan Orde Baru di era Presiden Suharto. Tuduhan itu secara tegas ia bantah. Nah, itulah teman-teman alasan kenapa Prabowo Subianto sekarang diperbolehkan untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Karena posisi Prabowo Subianto sekarang sudah menjadi pejabat negara dan menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin. Nah, bagaimana dengan pendapat teman-teman terkait Prabowo Subianto yang sekarang bebas berkunjung ke Amerika Serikat? Dan kami tunggu teman-teman di kolom komentar. Silahkan teman-teman berkomentar terkait Prabowo Subianto hari ini. Dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like dan subscribe di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!